Usia muda, fokus bisnis dulu, atau investasi dulu? Halo Sobat Millenial, kembali bersama gue Rija Putra Pada kali ini gue mau sharingin sebuah topik yang mungkin banyak pertanyaan buat kalian Bagi anak-anak muda Yang saat ini, kalau gue lihat ya, sekarang itu banyak banget ruang investasi Dan ruang bisnis di mana-mana Tapi ingat teman-teman, investasi dan bisnis itu tidak bisa disamakan Itu hal yang sangat-sangat berbeda Karena kalau kita bicara bisnis, bisnis itu adalah keadaan yang bisa kita kendalikan saat ini Dimana kalau kita ingin dapetin omset dan masalah sebesar mungkin Itu terlantung dari kita sendiri, setuju ya? Dan kalau kita bicara investasi, itu adalah sesuatu yang jangka panjang, menurut gue Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sendiri Ya kan kita nggak tahu kapan naik, kapan turun Setuju atau betul banget? Ya karena itu teman-teman harus bedakan namanya income Ya menurut gue pribadi, kita itu ada namanya dua sumber income teman-teman Apalagi buat teman-teman yang ingin segera sukses di usia muda Teman-teman harus tahu tipe dua income ini Pertama adalah masif income Kedua adalah pasif income Masif income adalah gimana cara kita bisa mendapat penghasilan sebesar mungkin Dan kedua adalah pasif income Gimana cara kita bisa dapetin penghasilan tanpa kita harus bekerja Yaitu adalah secara pasif Ya jadi buat teman-teman saran gue Kalau teman-teman tujuannya adalah pengen ngejar masif income dulu Karena teman-teman sadar, gue tuh belum ada penghasilan tetap Gue tuh belum ada penghasilan yang cukup besar Ya mulailah bisnis dulu Walaupun bisnis ada risiko Tapi ingat teman-teman Itu ada bisnis teman-teman sendiri Teman-teman lah yang mengendalikan bisnis itu sendiri Nah kalau kita bicara investasi Kita barulah berpikir soal namanya pasif income Kalau gue pribadi, gue pasti memilih namanya bisnis dulu Yang mau peduli berapapun di awal Setidak ya, pasti gue dapetin skill Gue dapetin pengalaman Dimana dari skill dan pengalaman itu Pengasahan gue menjadi pribadi yang lebih baik Dan bisnis gue semakin bertumbuh Ya karena kalau kita bicara bisnis, gak mungkin ya teman-teman Baru mulai bisnis langsung sukses Ada, mungkin ada Tapi kan itu sekali lagi tergantung mengenai namanya pengalaman juga Kalau orang itu udah pernah gagal Dan abis itu dia mulai bisnis ini udah sukses Ya karena memang dia udah berpengalaman Karena itu buat teman-teman Kalau saran gue Apalagi kalian masih usia muda Mulai dulu fokus di bisnis Baru pelan-pelan belajar namanya investasi Ya kayak gue pribadi Gue pun pribadi sebenernya udah investasi dari 3 tahun lalu Gue udah mulai investasi itu pas gue sekitar usia 19 tahun Itu gue mulai investasi di cryptocurrency Ya waktu itu gue mulai investasi Lalu itu gue beli Ethereum Gue beli SRP Ya waktu itu di tahun 2017 Itu pun iseng-iseng teman-teman Ya karena itu gue sempat investasi juga Di sebuah crypto Tapi crypto tuh gagal Ya dan itu habis 100 juta Itu pas usia 19 tahun Padahal gue udah kenal ownernya Gue udah kenal siapa Ya tapi ya sekali lagi teman-teman Kita gak perlu terlalu ngarep Kalau kita bicara investasi Karena bicara investasi pun bisa gagal Gue hanya bicara bisnis aja Dan waktu itu gue cuma iseng aja teman-teman Ya gue waktu itu taruh di Ethereum Dan di Ripple Pas waktu itu BTC emang lagi jatuh banget Ya Bitcoin tuh lagi turun banget Dan akhirnya di tahun ini ya naik Ya kenapa? Karena harus udah 4 tahun teman-teman Ya jadi sekali lagi Kalau teman-teman mau mulai maksimalin Ya mau maksimalin keberhasilan teman-teman Mulai bedakan Fokus dulu ke massive income Fokus dulu di bisnis Ada penghasilan Baru sisikan setiap bulan Mau taruh berapa persen Ya berapa persen Untuk misalnya mau investasi Bitcoin Mau investasi saham Ya sisikan aja Berapa persen setiap bulannya Bukan ditaruh semua ya teman-teman Ya karena mau investasi sebagus apapun Menurut gue juga sama teman-teman Pasti ada fase kadang naik Dan kadang turun Jadi kalau kita bicara bisnis Ketika kita sudah berhasil membangun sebuah fondasi Fondasi yang udah berjalan dengan lancar Sistem yang udah berjalan dengan baik Teman-teman bakal dapetin namanya Passive income sebesar mungkin Dan secepat mungkin Dan ingat teman-teman Ya mau bicara bisnis apapun Investasi sebagus apapun Semua itu sama-sama butuh uang Karena itu umur dua Ada satu investasi lagi Yang paling penting dan wajib Untuk kalian investasikan Yaitu adalah investasi leher atas Dimana kita investasi Untuk diri kita sendiri Dimana kita investasi Untuk belajar berkomunikasi Kita investasi untuk belajar public speaking Kita investasi untuk lebih percaya diri Dan kita investasi untuk belajar jualan Ataupun belajar mengenai ramai keuangan Ya jadi sebelum kita mulai bisnis Sebelum kita mulai investasi Wajib kita punya investasi leher atas terlebih dahulu Untuk maksimalkan potensi kalian Agar kalian mungkin tidak bakal beratipu Mungkin kalian bakal belajar lebih banyak Dan kalian bisa maksimalkan potensi kalian Ketika kalian sudah berinvestasi di leher ke atas Oke teman-teman Kalian lebih pilih bisnis dulu Investasi dulu Atau gak investasi leher ke atas terlebih dahulu Comment di bawah ya Semoga video ini bermanfaat Dan mengedukasi kalian semua Yang pasti tetap berotok Berani dan ngotok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya